Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dioseta Astori Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu tentunya Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis Yang berjudul, Sinden Pengabdi Setan Ia menjual jiwanya kepada iblis untuk balas dendam Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke tidak usah lama-lama bagaimana keseruan kisah ini Kita langsung saja menuju ke ceritanya Sinden Pengabdi Setan Panggung Pementasan Aku berdiri mengagumi kemegahan panggung yang berdiri tak jauh dari desa tempatku tinggal Sebuah panggung yang dibangun dengan susunan kayu dengan latar pemandangan bukit di belakangnya Sayangnya, panggung ini sudah tidak pernah digunakan dan hanya dibiarkan begitu saja dengan kayu-kayunya yang mulai lapuk Seolah menjanjikan bahwa ia akan hancur tak lama lagi Memang hanya lahan kosong yang berpatasan dengan hutan yang ada di sekitar tempat ini Tapi kami anak-anak cukup senang bermain layaknya seorang penyanyi dan penari di atas panggung reot ini Dari atas panggung kami selalu merasa bahwa sebelumnya pernah ada rumah-rumah atau desa yang berada di sekitar Apalagi pemandangan lahan yang sudah ditumbuhi semak pun seolah tidak bisa menutupi bahwa pernah ada kehidupan di sekitar sini Gendis, pulang yuk, sudah sore Ajak Kia, satu-satunya teman bermain yang seumuranku di desa Aku melihat langit sudah mulai memerah dan segera menuruti ajakan Kia untuk meninggalkan tempat ini Walaupun senang bermain di sini, kami tahu dengan jelas bahwa saat matahari mulai terbenam Pemandangan di tempat ini tidak akan lagi sama Gelapnya langit malam merubah tempat ini menjadi lebih layak untuk dihuni oleh mereka yang tak kasat mata Dari pendopo hutan lagi? Tanya ibuku yang sepertinya sudah beres menyiapkan makan buat kami Iya bu, main sama Kia Ya sudah, sana mandi dulu, habis itu makan, bapak sebentar lagi pulang Aku menuruti permintaan ibu dan segera mengambil handuk menuju kamar mandi yang terpisah di belakang rumah Dengan segera aku membersihkan tubuhku untuk kembali menemui ibu di meja makan Ikan asin dan sayur lodeh, menu masakan yang selalu menjadi favoritku Ibu sudah mengambilkan nasi dan meletakkannya di hadapanku Sekolahnya gimana? Ada PR, dak? Ada, tapi tadi, gendes, kerjain duluan sebelum main Jawabku sambil memamerkan senyumku pada ibu Ibu balik tersenyum dan mengusap kepalaku Biasanya ibu tidak bertanya mengenai pekerjaan rumahku Karena memang aku sudah terbiasa mengerjakan semuanya sendiri Mungkin karena aku baru saja masuk SMP Ibu khawatir aku akan merasa kesulitan Aku pun menghabiskan nasi dan sayur lodeh yang sudah disiapkan oleh ibu Ini sayur favoritku Melihatnya terpampang di depan mata membuat aku tidak tahan Walau hanya sebentar menunggu bapak Belum lama aku selesai membereskan peralatan makanku Dari luar terdengar suara berisik yang tidak biasa Seolah ada warga yang berkerumun tidak jauh dari rumah kami Aku pun menyusul ibu dan menyaksikan keramaian yang terjadi di tengah desa Pergi, aku tidak sugi terima kamu lagi Ucap Pak Baskoro, salah satu perangkat desa di tempat ini Di depannya terlihat seorang wanita masih dengan riasan menangis Memohon kepada suaminya itu Dia adalah Bu Lindri Atau sering dipanggil Nyai Lindri Karena dikenal sebagai pesinden di beberapa kelompok wayang Pak, itu semua fitnah Pak Aku tidak ada apa-apa Pak dengan Gijoyo Talon Teriak seorang wanita yang terus menangis Namun bukannya berhenti Pak Baskoro malah semakin kasar Ia mengambil kendi air yang ada di depan rumahnya Dan melemparkannya ke wajah istrinya itu Hingga wajah dan tubuhnya terluka dengan pecahan kendi itu Sudah Pak, sudah Jangan keterlaluan Pak Ucap Mas Jadmiko Salah satu pemuda di desa ini Diam kamu Kalau ada yang ikut campur Aku pastikan Kalian juga senasib dengan dia Mendengar ucapan Pak Baskoro itu Semua warga terdiam Dan tidak berani melawan Termasuk Mas Jadmiko Baskoro adalah salah satu orang terpandang di desa itu Ia mempunyai pengaruh yang sangat besar Hanya dengan perintahnya saja Satu orang warga bisa diasingkan dari desa ini Sudah Nyai Pergi saja Daripada Pak Baskoro semakin marah Ucap salah seorang ibu Yang sudah tidak tega melihat penganiayaan itu Tidak ada pilihan lagi Nyai Lindri Sekuat tenaga berusaha berdiri Ia menatap sekali lagi ke suaminya Yang masih terus mengumpatnya Dan berpaling Berjalan meninggalkannya Dengan langkah yang terseok-seok Sambil menangis Belum cukup puas Pak Baskoro mengambil sebuah batu besar Segenggaman tangan Dan melemparkannya Hingga mengenai belakang kepala Nyai Lindri Dari jauh pun Aku melihat darah menetes dari kepalanya Teriakan Pak Baskoro Menghantarkan kepergian Nyai Lindri Aku yang melihat kejadian itu Tidak mampu menahan tangis Walaupun luka dari lemparan batu itu sakit Tapi aku yakin Itu tidak sesakit luka Yang ditorehkan suaminya itu Di hati Dan perasaannya Hingga suara isap tangis Nyai Lindri Terdengar di setiap langkahnya Bu Kita tolong Nyai Lindri bu Jangan nak Kalau ketahuan Keluarga kita bisa celaka Ibu melarangnya Tepat saat Nyai Lindri meninggalkan gerbang desa Terdengar suara alunan tembang mengalun Di tengah kesunyian Dengan suara isap tangis di setiap jedanya Itu adalah suara Nyai Lindri Aku tidak dapat mendengar dengan jelas Kata-kata yang dinyanyikan Namun aku berani memastikan Tidak ada hati yang tidak terenyuh Melihat dan mendengar kejadian saat ini Setelah Nyai Lindri menghilang di kegelapan hutan Semua warga membubarkan diri dan masuk ke rumahnya masing-masing Dalam kesunyian Tak lama kemudian Bapak pun pulang ke rumah Wajahnya terlihat sedikit bingung Pak Bapak tahu Masalahnya Nyai Lindri Ibu bertanya pada Bapak Iya Bu Mereka sudah keterlaluan Bapak mendengar Perbincangan Baskoro Dengan Kijoyo Talun Maksud Bapak Apa tetap? Sudahlah Bu Bukan urusan kita Lebih baik Kita jaga jarak dulu Dengan mereka Bapak pun terlihat Tidak ingin membahasnya Dan pergi ke belakang untuk mandi Ucapan Bapak malam itu Mulai aku mengerti Beberapa hari setelahnya Pak Baskoro Membawa seorang perempuan Untuk tinggal di rumahnya Menurut cerita warga Dia Adalah salah satu penari Yang dikenalkan oleh Kijoyo Talun Bagaimana mereka bisa akrab? Padahal Pak Baskoro Menuduh Nyai Lindri berselingkuh Dengan Kijoyo Talun Rupanya Itu hanya rencana mereka berdua saja Untuk memisahkan Nyai Lindri Dari Pak Baskoro Agar ia bisa bersama Dengan wanita penari itu Pak Baskoro juga sering Memamerkan kemesraannya Dengan perempuan itu Di depan warga Warga yang melihatnya Hanya meladeni ucapan Pak Baskoro Karena takut Suatu malam Tiba-tiba terdengar Suara tembang Dengan suara yang lirik Warga mencari Asal suara itu Dan melihat Nyai Lindri Di depan desa Menyaksikan Baskoro Dan wanita itu Berduaan dengan mesra Wajah Nyai Lindri Terlihat begitu kotor Dengan baju Dan rambut yang berantakan Ia terus menyanyi Sambil meneteskan air mata Pak Baskoro Yang melihat hal itu Segera pergi Dan membawa Perempuannya itu Masuk kembali Ke dalam rumah Tanpa menghiraukan Nyai Lindri Setelah kejadian itu Setiap malam Nyai Lindri Selalu muncul Di desa Dengan menyanyikan Lagu yang Semakin hari Semakin terdengar liri Mungkin Ia berharap Agar Pak Baskoro Bisa Tergerak Dan mau Menerimanya kembali Sayangnya Yang terjadi Adalah Sebaliknya Saat hari berikutnya Nyai Lindri Kembali ke desa Pak Baskoro Sudah bersiap Bersama Ki Joyo Talun Menyambut Kedatangannya Perempuan Sundal itu Sudah Urusanmu Tubuh Dan nyawanya Sudah tidak ada Urusannya Denganku Ucap Pak Baskoro Kepada Ki Joyo Talun Mendengar kata-kata itu Ki Joyo Talun Tersenyum Ia segera mengajak Anak buahnya Keluar desa Untuk menghampiri Nyai Lindri Seketika Wajah Nyai Lindri Ketakutan Ia pun berusaha Untuk pergi Namun aku yakin Orang-orang itu Mampu mengejarnya Yang aku ingat Saat itu Hanya suara Teriakan Nyai Lindri Dari dalam hutan Dengan suara Tawaki Joyo Talun Dan anak buahnya Malam ini Aku tidak bisa tidur Dengan tenang Setelah melihat Kejadian tadi Kadang aku berpikir Apakah harta Dan kekuasaan Bisa merubah Seseorang manusia Menjadi lebih buruk Daripada setan Siang itu Sepulang sekolah Aku bermain kembali Ke pendopo Panggung tua Bersama Kia Kali ini Tempat ini Sedikit berbeda Seperti ada Bekas orang Yang berada Di tempat ini Di sekitar pendopo Juga ada Bekas kembang Yang sudah kering Aku dan Kia Bermain seperti biasa Namun samar-samar Aku seperti melihat Seseorang Melintas Di sekitar kami Namun saat aku Menoleh Tidak ada siapa-siapa Di sana Seperti biasa Aku pun bermain Sampai sore Dan segera Kembali ke rumah Sebelum ibu Mencariku Malam itu Tidak lagi terdengar Suara nyanyian Dari Nyai Lindri Namun sepertinya Tidak ada Satupun warga desa Yang peduli Semua warga desa Seperti berpura-pura Tidak memperdulikan Dengan apa Yang terjadi Dengan Nyai Lindri Kemarin Dan melewati Malam itu Begitu saja Namun semua Berubah Di pagi hari Dengan apa Yang seorang warga Temukan Tiba-tiba Ada seorang warga Berteriak Histeris Dan membangunkan Hampir seluruh Warga desa Semua orang Berkumpul Menatap Ke arah Gerbang Masuk desa Pemandangan Mengerikan Terlihat Dengan jelas Di sana Jasad Nyai Lindri Menggantung Di tiang Gapura desa Dengan tali Tambang Yang terikat Di lehernya Wajah Pak Baskoro Terlihat Kebingungan Melihat Kejadian itu Ia tidak Menyangka Niat busuk Yang ia rencanakan Dengan Kijoyo Talun Sampai Membuat Nyai Lindri Berani Mengakhiri Hidupnya Dengan Cara Seperti Ini Tidak Berhenti Sampai Disitu Pak Baskoro Semakin Panik Saat Melihat Isi Lembaran Kertas Yang diganjal Dengan Sandal Tepat Di bawah Jasad Yang Menggantung Itu Tubuh Yang Lemah Ini Tidak Mampu Membalas Semua Perbuatan Keji Kalian Tapi Kalian Harus Merasakan Penderitaan Yang Aku Alami Akan Ada Yang Membalas Semuanya Akan Aku Pastikan Kalian Merasakan Yang Lebih Dari Ini Aku Jual Semua Jiwa Dan Raga Pada Penghuni Neraka Untuk Membalas Rasa Sakit Ini Membaca Tulisan Itu Seketika Seluruh Warga Menjadi Merinding Nyai Lindri Meninggal Dengan Membawa Dendam Itu Menjadi Terlihat Jelas Saat Melihat Jasadnya Dengan Mata Yang Masih Terbelalak Dengan Mengerikan Gendes Pulang Jangan Dilihatin Iya Bu Iya Perintah Ibu Yang Segera Menarikku Belum Pernah Aku Melihat Temandangan Semengerikan Ini Seumur Hidup Ibu Berkali-kali Berkata Padaku Untuk Melupakan Kejadian Itu Dan Terus Mendoakan Nyai Lindri Namun Tetap Saja Menghilangkan Bayangan Wajah Jasad Nyai Lindri Dalam Ingatanku Itu Tidak Semudah Itu Malam Semakin Larut Suasana Mencekam Dari Kematian Nyai Lindri Tidak Pudar Walau Sudah Beberapa Hari Berlalu Ada Kutukan Yang Ia Janjikan Dengan Nyawanya Sebagai Bayarannya Sesepuh Desa Dan Orang-orang Yang Punya Kemampuan Memastikan Itu Menurut Mereka Desa Ini Hanya Tinggal Menunggu Waktu Untuk Menerima Balap Bencana Yang Dijanjikan Oleh Nyai Lindri Tolong Tolong Pak Tolong Tiba-tiba Terdengar Suara Teriakan Yang Memecah Heningnya Malam Itu Ini Sudah Hampir Tengah Malam Harusnya Sudah Tidak Ada Lagi Warga Desa Yang Masih Berada Di Luar Rumah Namun Teriakan Orang Itu Pasti Memanggil Warga Untuk Keluar Ono Apa Mas Ono Ada Apa Tolong Pak Tolong Di Desa Sebelah Desa Saya Pak Iya Desa Mas Kenapa Kami Kami Sedang Mengadakan Pementasan Wayang Kijoyo Talun Lalu Ada Kejadian Aneh Pak Ucap Orang Itu Dengan Terbata-bata Kejadian Aneh Apa Maksud Mas Warga Desa Sebelah Itu Menceritakan Saat Di Tengah Tengah Pertunjukan Wayang Kijoyo Talun Tiba-tiba Semua Pemain Itu Terhenti Serentak Tidak Ada Satupun Sinden Dan Pemain Gamelan Yang Mengeluarkan Suara Entah Mengapa Bisa Begitu Tak Lama Setelahnya Terdengar Suara Seorang Sinden Dan Nembang Dengan Suara Yang Aneh Warga Desa Melihat Kesekitarnya Namun Tidak Ada Satupun Petunjuk Asal Suara Itu Suara Itu Seperti Mengalun Kesekliling Warga Seolah Ada Seorang Sinden Yang Menembang Di Sekitar Warga Aneh Anehnya Kijoyotalun Terlihat Ketakutan Matanya Menuju Ke arah Suara Itu Dengan Tubuh Yang Gemetar Seluruh Anggota Pementasan Pun Terlihat Aneh Dan Tepat Saat Kidung Itu Selesai Kijoyotalun Dan Seluruh Anggotanya Tergeletak Tak Bernyawa Di Tempatnya Masing-masing Dengan Mata Yang Terbelalak Dan Darah Yang Terus Mengucur Di Telinganya Seketika Seluruh Warga Desa Itu Panik Mencari Pertolongan Ke Semua Desa Terdekat Saya Saya Sengaja Menuju Ke Desa Ini Karena Sepertinya Saya Mengingat Suara Itu Suara Itu Mirip Salah Satu Sinden Yang Berasal Dari Desa Ini Nyai Nyai Lindri Seketika Seluruh Warga Desaku Pun Panik Suasana Hening Di Malam Itu Berubah Menjadi Keramean Dari Suara Warga Yang Mempertanyakan Nasib Mereka Pak Apa Ini Seperti Yang Diceritakan Yang Dulu Tanya Ibu Kepada Bapak Bapak Terlihat Berfikir Namun Sepertinya Ia Mengingat Sesuatu Begitu Juga Dengan Beberapa Warga Nyai Lidri Membangkitkan Kutukan Itu Dengan Nyawanya Sebagai Bayarannya Ucap Salah Satu Warga Desa Kutukan Desa Ini Pernah Kena Kutukan Aku Tidak Pernah Mendengar Cerita Tentang Ini Sebelumnya Dari Warga Warga Berbisik Aku Mendengar Mereka Membicarakan Tentang Kutukan Dari Sinden Pengabdi Setan Yang Pernah Tinggal Di Sekitar Tempat Ini Ini Semua Salah Baskoro Ucap Mas Jadmiko Yang Sebenarnya Sudah Sangat Kesal Dengan Kelakuan Pak Baskoro Benar Harusnya Dia Yang Bertanggung Jawab Tambah Warga Lainnya Kekesalan Mereka Sudah Memuncak Dan Bersiap Menghampiri Rumah Pak Baskoro Tapi Beberapa Warga Menghadangnya Mereka Mengingatkan Bahwa Sebelumnya Ada Warga Desa Yang Mencoba Berurusan Dengan Baskoro Dan Warga Itu Berakhir Di Tengah Hutan Dengan Tubuh Babak Belur Hingga Cacat Akhirnya Orang Itu Pun Memilih Untuk Meninggalkan Desa Karena Terus Diteror Anak Buahnya Baskoro Bencana Yang Menimpa Kelompok Wayang Kijoyo Talon Tidak Dapat Dilupakan Begitu Saja Oleh Warga Desa Kisah Itu Membuat Warga Desa Was-was Bahkan Pak Baskoro Sampai Beberapa Kali Mengundang Dukun Untuk Melindunginya Dia Percaya Hal Itu Bisa Melindunginya Dari Nyai Lindri Malam Seloso Suro Aku Mengingat Saat Itu Bulan Purnama Bersinar Begitu Terang Di Depan Teras Rumah Aku Menunggu Bapak Dan Ibu Yang Seharusnya Sudah Pulang Dari Tadi Entah Hanya Halusinasiku Atau Bukan Samar Aku Melihat Bayangan Yang Kadang Terlihat Dan Kadang Menghilang Melintas Di Hadapanku Sekilas Bayangan Itu Menyerupai Seorang Wanita Yang Mengenakan Gebaya Tak Lama Setelah Itu Sayup Sayup Aku Mendengar Suara Seorang Wanita Yang Sedang Bernyanyi Suara Itu Terdengar Keseluruh Penjuru Desa Berupa Suara Tembang Yang Dinyanyikan Seorang Sinden Tanpa Iringan Musik Seketika Aku Merasa Merinding Dan Memilih Untuk Masuk Kedalam Rumah Setelah Aku Masuk Tak Lama Kemudian Terdengar Suara Langkah Kaki Yang Terburu Masuk Kedalam Rumah Itu Adalah Suara Bapak Dan Ibu Mereka Terburu-buru Menuju Rumahku Dan Wajahnya Terlihat Legah Saat Menemukanku Ada Apa Toh Pak Bu Gak Apa Tidur Saja Nanti Ibu Temanin Balas Ibu Sambil Mengatur Nafasnya Ibu Meninggalkanku Sebentar Untuk Berbicara Dengan Bapak Samar Samar Aku Mendengar Mereka Sedang Membicarakan Nyai Lindri Dan Baskoro Sebelum Akhirnya Mereka Selesai Dan Ibu Kembali Ke Kamar Saat Ibu Mendekat Aku Baru Menyadari Keanehan Wajah Ibu Wajahnya Terlihat Cemas Tepat Saat Aku Mulai Tertidur Sayup Sayup Aku Mendengar Suara Tembang Yang Dinyanyikan Seseorang Suaranya Terdengar Tidak Jauh Dari Rumah Kami Tapi Suaranya Terdengar Lirih Dan Menakutkan Seketika Saat Itu Juga Wajah Ibu Berubah Suara Tembang Itu Tidak Bergerak Seperti Sebelumnya Ia Berhenti Di Dekat Rumah Dan Tidak Berpindah Sebentar Yondu Ucap Ibu Sambil Meninggalkanku Tak Lama Terdengar Suara Pintu Rumah Terbuka Aku Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Sana Aku Merasa Ibu Dan Bapak Di Luar Cukup Lama Sampai Akhirnya Ibu Pun Kembali Ke Kamarku Bu Itu Siapa Yang Nembang Malam Malam Begini Aku Bertanya Pada Ibu Yang Masih Mendengarkan Suara Seseorang Wanita Yang Sedang Nyinden Dengan Suara Yang Tidak Jauh Dari Tempat Kami Berada Sudah Nak Jangan Dihiraukan Tidur Yang Nyenyaya Ucap Ibu Lagi Dengan Mimik Wajah Yang Seolah Terlihat Ketakutan Walau Begitu Ibu Tetap Menenangkanku Dengan Menemaniku Tidur Sambil Membelai Rambutku Ia Menggumam Menyanyikan Lagu Untuk Menenangkanku Dan Itu Berhasil Membuat Aku Tertidur Tapi Itu Adalah Kali Terakhir Aku Berbicara Dengan Ibu Esok Paginya Kutemukan Ibu Sudah Dalam Keadaan Tergeletak Kaku Tidak Bernyawa Dengan Mata Yang Terbelalak Di Lantai Rumah Bapak Bapak Ibu Kenapa Pak Pak Aku Berteriak Sambil Menangis Melihat Kondisi Ibu Yang Mengenaskan Bapak Segera Berlari Menuju Kamarku Tubuhnya Seketika Lemas Tidak Berdaya Sambil Terus Memeluk Ibu Dalam Tangisnya Bapak Terus Memastikan Nafas Dan Jantung Ibu Namun Sama Sekali Tidak Ada Pergerakan Hingga Akhirnya Bapak Membacakan Doa Dan Menutup Mata Ibu Aku Terus Menangis Saat Itu Bapak Berusaha Bersikap Tegar Untuk Menenangkanku Namun Ia Benar-benar Tidak Mudah Suara Ramai Terdengar Dari Luar Aku Dan Bapak Mencoba Memeriksanya Dan Berniat Mencari Pertolongan Untuk Membantu Kami Mengurus Jenasah Ibu Namun Yang Terjadi Benar-benar Diluar Nalar Warga Terlihat Buru-buru Ke Berbagai Tempat Ada Yang Menggotong Keranda Di Masjid Ada Yang Memasang Bendera Kuning Dan Terlihat Beberapa Warga Yang Menangis Di Depan Rumahnya Pak Bucitra Dan Anaknya Meninggal Semalam Ucap Masjid Miko Yang Kebetulan Melewati Rumah Kami Bersama Dengan Warga Yang Lainnya Tentu Saja Kami Kaget Mendengar Berita Itu Apalagi Bukan Hanya Bucitra Istri Muda Pak Baskoro Pun Dikabarkan Ditemukan Meninggal Pagi Ini Tapi Raut Wajah Warga Desa Pun Berubah Saat Kami Menceritakan Kondisi Ibu Semua Meninggal Dengan Kondisi Yang Sama Mata Terbuka Dan Darah Yang Mengalir Dari Lubang Telinga Sejak Hari Itu Aku Sadar Semuanya Tidak Akan Kembali Normal Kidung Keramat Dari Sinden Pengabdi Setan Yang Tidak Pernah Terdengar Lagi Selama Puluhan Tahun Kini Mulai Menghantui Seluruh Warga Desaku Tanpa Terkejuali Menjelang Siang Jenazah Ibu Kansinden Itu Dikumpulkan Di Balai Desa Warga Membacakan Doa Agar Roh Mereka Bisa Tenang Sebelum Dikuburkan Terlihat Wajah Cemas Dari Seluruh Warga Desa Yang Berada Di Sana Pak Baskoro Tidak Ada Di Tempat Itu Padahal Istri Barunya Itu Juga Terbaring Di Antara Jenazah Jenazah Itu Dari Luar Terdengar Suara Mobil Melintas Melewati Balai Desa Warga Memperhatikan Keluar Dan Menemukan Pak Baskoro Tengah Meninggalkan Desa Dengan Membawa Barang-barangnya Dia Pasti Mencoba Menyelamatkan Dirinya Sendiri Ucap Salah Seorang Warga Kita Juga Harus Mencari Cara Untuk Menghentikan Ini Semua Kita Tidak Tahu Kapan Tembang Terkutuk Itu Akan Terdengar Lagi Bapak Mencoba Berdiskusi Dengan Beberapa Orang Yang Berada Di Balai Desa Berbagai Pendapat Bermunculan Mulai Dengan Memanggil Orang Pintar Hingga Mengungsi Namun Keluarga Pak Baskoro Yang Sudah Menggunakan Dukun Saja Masih Tidak Selamat Hingga Akhirnya Tidak Ada Titik Tengah Dari Perbincangan Itu Mungkin Aku Kenal Seseorang Yang Bisa Membantu Masalah Ini Tiba-tiba Masjad Miko Bergabung Dalam Perbincangan Ini Warga Mempertanyakan Dengan Apa Yang Dimangsud Oleh Masjad Miko Ia Menceritakan Kejadian Saat Dulu Ia Ditipu Saat Bekerja Di Sebuah Proyek Masjad Miko Dijebak Untuk Tinggal Di Sebuah Mes Di Sebuah Desa Di Tengah Hutan Sebuah Desa Yang Ternyata Dihuni Makhluk Gaib Saat Malam Dan Ia Ingin Ditumbalkan Bersama Pekerja Yang Lainnya Beruntung Ada Salah Seorang Pekerja Yang Memiliki Teman Yang Mengerti Hal Gaib Mereka Menolong Kami Dari Semua Kutukan Dan Serangan Makhluk Gaib Di Desa Cerita Masjad Miko Kepada Warga Warga Yang Mendengar Tidak Menyangka Bahwa Jad Miko Pernah Mengalami Hal Ini Apakah Mereka Tanya Bapak Memastikan Masjad Miko Menggeleng Mereka Hanya Pemuda Biasa Salah Seorang Memiliki Pusaka Berupa Keris Dan Katanya Salah Seorang Lagi Dijaga Oleh Roh Makhluk Berwujud Kerah Raksaksa Saat Itu Mereka Menyelamatkan Para Pekerja Dari Desa Terkutuk Yang Akhirnya Kami Tahu Desa Itu Desa Tanggul Mayit Sekilas Cerita Masjad Miko Terdengar Tidak Mudah Untuk Dipercaya Tapi Walaupun Emosional Masjad Miko Bukan Seorang Pembohong Warga Yang Mendengar Cerita Itu Merasa Mendapat Harapan Dan Setuju Untuk Meminta Pertolongan Pemuda Itu Walau Begitu Warga Lain Juga Berencana Meminta Pertolongan Orang Lain Yang Mereka Percaya Itu Satu Hal Yang Aku Tahu Kami Warga Desa Tidak Ingin Satu Yang Kami Sepakati Kami Yakin Bahwa Hanya Yang Maha Kuas Salah Yang Mampu Menentukan Kapan Nyawa Kami Akan Meninggalkan Jasad Kami Cerita Ini Bersambung Dulu Sampai Disini Saya Akan Melanjutkan Ceritanya Lagi Di Part Kedua Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Semoga Sehat Selalu Panjang Umur Bahagia Selalu Dan Sukses Selalu Dan Terima Kasih Juga Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Channel Ini Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Baru Bergabung Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Kami Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata Terima kasih.